Pemirsa Karhutlah menjadi ancaman serius di Kabupaten Buarujambi pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi bencana tahunan tersebut, PMK meminta perusahaan memastikan ketersediaan air di lahan kabut, yakni 40 cm dari perbukaan tanah. Karhutlah menjadi ancaman serius di Kabupaten Buarujambi pada musim kemarau. Untuk mengantisipasi bencana tahunan tersebut, PMK meminta perusahaan memastikan ketersediaan air di lahan kabut, yaitu 40 cm dari permukaan tanah. Selain harus memiliki peralatan pemadam dan membentuk tim Satgas Karhutlah dalam menghadapi musim kemarau tahun ini, pemerintah Kabupaten Moro Jambi meminta perusahaan yang beraktivitas di lahan gambut untuk memastikan ketersediaan air. Kadis Lingkungan Hidup Evi Syahrul mengatakan, kandungan air di lahan gambut harus berada 40 cm dari permukaan tanah. Bagi perusahaan yang ketersediaan air di lahan gambut di bawah ketentuan, akan dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin. Untuk memastikan perusahaan menaati ketentuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Moro Jambi akan melakukan pegawasan ketaatan terhadap sarana-prasarana karhutlah serta tinggi muka air tanda di lahan gambut sesuai dokumen pemulihan ekosistem gambut yang sudah ditetapkan dan harus dilakukan perusahaan. Langkah ini sebagai antisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau, terutama di lahan gambut. Pada musim kemarau tahun lalu, lahan gambut merupakan wilayah yang rentan terjadi kebakaran dan sulit untuk dipadamkan. Kita tahu bahwa wilayah timurnya Kabupaten Moro Jambi ini merupakan lahan gambut yang cukup lumayan luas. Jadi, usaha kegiatan yang selama ini merupakan komoditi kelapa sawit. Kita berharap, karena mungkin dalam waktu dekan, informasinya kita peluai dari BNKG sudah mulai memasuki masa kemarau. Kita berharap perusahaan tetap melakukan pemantauan terkait tinggi muka air tanah. Tinggi muka air tanah lahan gambut ini harus dipertahankan di posisi 40 cm. Karena apabila kering, itu pasti rentan terhadap kebakaran hutan lahan. Berdasarkan catatan Ginas Lingkungan Hidup di Kabupaten Moro Jambi, terdapat lima kecamatan yang memiliki lahan gambut, yakni kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Taman Rajo, Marasepo, Sekernan, dan kecamatan Sunedela.